ini adalah racikan umpan ikan nila kolam ya lor dengan menggunakan media otok-otok merah dengan menggunakan esen alami yaitu esen daun walang sangit ya lor ini khusus untuk ikan kolam yang susah makan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya lor jumpa lagi dengan saya tetap di channel Mertok SM ya lor kali ini saya mau berbagi tutorial lagi ya lor yaitu membuat racikan umpan ikan nila kolam ya dan bahan apa saja yang harus kita siapkan yaitu sebuah pelet butiran atau kotok-kotok merah seperti ini ya lor gila pelet butiran atau kotok-kotok merah juga ada satu butir telur ayam Hai dan Hai juga ada pop es stroberi ya lor dan tidak ketinggalan adalah masako daging sapi ya Hai dan untuk esen ya lor kali ini saya menggunakan esen alami yaitu esen daun walang sangit ya seperti ini daunnya ini adalah esen alami paling ampuh ya untuk mancing ikan nila Hai daunnya seperti ini ini adalah Hai daun walang sangit ya ini akan saya jadikan esen Hai untuk membuat umpan ikan nila kolam kali ini ya dan Hai langsung saja untuk membuatnya jalur ini kita siapkan yaitu sebuah wajah seperti ini ya Hai ini yang pertama ini kita ambil telur ini ya ini kita pecahkan kita ambil yang putihnya saja ya lor Hai telurnya ini kita ambil yang putihnya saja seluruhnya kita ambil yang putihnya saja ya Seperti ini Jadi untuk Amisan telurnya ini Kita ambil yang putihnya saja Jadi kuningnya gak usah diambil Ini cukup kita ambil yang putihnya saja Seperti ini Cukup kita ambil yang putihnya saja Lalu kita masukkan adalah Masako-nya ya lor ini Masako ini kita Aduk juga Kita campurkan ke Telur putihnya ini ya Seperti ini Ini adalah umpan Ikan mila kolam ya lor Biasanya ikan mila kolam itu Susah makan Kita coba perajikan ini ya Dengan menggunakan Esen alami Yaitu daun walang sangit lor Ini juga bisa menggunakan esen Walang sangit yang Esen-esen yang biasa dijual ya lor Kalau gak ada daun walang sangit Bisa diganti dengan esen walang sangit Yang terjual biasanya di popo pancing itu gak apa-apa Karena untuk mencari daun walang sangit Kalau Kadang susah ya lor ya Untuk sekarang ini susah Kecuali Kalau di desa itu masih ada ya Lalu kita masukkan adalah Pelet butirannya ini secukupnya ya lor Ini kita Masukkan secukupnya Kita aduk seperti ini Ini kita Campur Jadi teman-teman Kalau Membuat pumpan ini ya Kalau tidak ada daun walang sangit Bisa diganti dengan esen walang sangit Ini juga bisa ya Tapi Paling bagus Menggunakan asli daun walang sangit ya Ini masih alami Setelah ini Kita campur ya lor Mencampur seperti ini Ini kita masukkan adalah Pop es Strawberry nya ya lor Ini kita Campur seperti ini Satu sasai stroberi ini Kita campur Kita aduk sampai merata ya Jadi kalau membuat tumpan Kita harus Maduknya seperti ini Supaya Seluruh bahan tadi Bisa meresap ke dalam Pelet butiran ini ya Banyak benar-benar ampuh Nanti Kalau saat kita Buat Untuk memancing ya lor Dan untuk esen ya lor Ini untuk walang Daun walang sangitnya ini Cukup kita Gunting kecil-kecil Seperti ini ya lor Ini Cukup kita Gunting seperti ini Ini adalah Esen Mancing kanila paling ampuh ya lor Yaitu daun walang sangit Dan kalau Daun walang sangit Seperti ini ya lor Daunnya seperti Pinggirnya ini Kayak ada Kayak duri ya Dan ini Baunya sangat menyengat sekali Ini cukup kita Gunting seperti ini Kita potong-potong seperti ini Ini lalu kita campurkan Ini karena baunya ini Sudah benar-benar menyengat ya lor Ini kalau Daun walang sangit asli Seperti ini Jadi Sedikit saja Baunya sudah Sudah sangat menyengat ya Kita campur seperti ini Supaya nanti Benar-benar Meresap ke dalam Pelet butirannya ini ya lor Setelah ini sudah mencampur ya lor Dan ini kita masukkan adalah ke dalam plastik Kita masukkan ke dalam plastik seperti ini Dan ini jangan langsung dibuat mancing terlebih dahulu ya lor Ini simpan dulu selama semalam ya minimal selama semalam Jadi supaya Jadi supaya semua bahan dan esen alaminya ini bisa meresap atau bisa mencampur dengan pelet butiran ini ya Jadi jangan langsung dibuat mancing Supaya pelet butirannya ini jadi empuk terlebih dahulu Karena kalau langsung dibuat mancing biasanya gampang pecah ya untuk pelet butirannya ini karena belum empuk Tapi kalau sudah kita simpan semalam Teturnya akan jadi empuk dan mudah untuk kita tancapkan ke dalam kail ya Kita masukkan ke dalam batu seperti ini Dan umpan ini cukup tahan lama ya lor Ini minimal sampai 3 hari itu masih bagus kalau dibuat mancing ya Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau masih ini besoknya masih bisa dibuat mancing lagi ya Apalagi ini esennya menggunakan Misalnya menggunakan telur putih ya Yang kita ambil putihnya saja Jadi ini akan lebih awet Dan tidak mudah menjamur Ini bisa tahan sampai 3 hari atau sampai 4 hari itu masih bagus Untuk kita buat mancing ya Masukkan ke dalam batu seperti ini Seperti ini Lalu kita tali rapat-rapat ya Agar semua bahan tadi bisa meresap ke dalam pelet bukirannya seperti ini Supaya ini mencampur ya lor Ini adalah umpan ikan nila kolam ya yang susah makan Coba menggunakan racikan ini Yaitu menggunakan media pelet merah dengan esen alami daun walang sangit ya lor Selamat mencoba dan semoga berhasil ya Salam satu hobi juga salam seduluran Dari saya Mertokas M Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh